Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau review promina meri susu Yaitu biskuit untuk selingan makan si kecil Yang lebih rendah gula Untuk bayi mulai usia 6 bulan ke atas Biskuit promina meri susu ini Buatan dari Indofood Nutrition Dan merupakan biskuit yang telah difortifikasi Dengan tinggi kalsium Mengandung 9 vitamin, omega 6, omega 3 Dan tinggi zat besi juga Sehingga dapat mencegah si kecil terkena anemia defisiensi besi Dan kalsiumnya sangat berguna Untuk pertumbuhan tulang dan gigi lah Mams Lalu kemasannya berupa plastik Sehingga sangat berisiko membuat produk menjadi cepat rusak Jika kemasannya sudah dibuka Oleh karena itu sangat disarankan apabila sudah dibuka Simpanlah biskuit ini di dalam wadah yang kering dan kedap udara ya Mams Kemasannya menurut saya sangat cantik Warna hijau dan putih Dan ada gambar boneka beruang lagi pegang biskuitnya Lucu dan imut ya Untuk perat bersihnya yaitu 150 gram Selain itu produk ini sudah terdaftar di BPOM Dan terdapat juga logo halal dari MOI di kemasannya Terdapat 6 sajian per kemasan Yang sekali sajiannya itu 4 keping biskuit Jadi isi biskuitnya berarti 24-25 keping ya Mams Untuk informasi nilai gizi lengkapnya Mams bisa baca sendiri di kemasannya Saran penyajiannya untuk bayi usia 6 bulan ke atas Bisa dimakan langsung dan juga dapat ditambahkan susu Dan diberikan sebanyak 2 kali sehari ya Mams Coba saya buka dulu ya Mams Ya biskuit bagian paling atasnya hancur Mams Kepingan biskuitnya berbentuk lingkaran Sama seperti biskuit meri pada umumnya Saya coba dulu ya Bismillah Rasanya enak Manisnya pas Tidak terlalu manis Karena memang kandungan gulanya lebih rendah Dan sangat cocok diberikan untuk bayi Setelah dibuka begini Jangan lupa diikat pakai karet ya Mams Sampai rapet Dan masukkan ke dalam wadah yang kering dan terdap udara Agar biskuitnya tidak cepat melempem Untuk selingan cemilan dedek Shiva Saya biasanya bikin yang mudah dan simple saja Mams Saya biasanya hanya memakai 3 topping biskuit Lalu berikan air secukupnya saja sampai biskuitnya hancur Kalau masih padat Kalau masih padat tambahkan air lagi Pokoknya disesuaikan saja dengan kekentalan yang Mams inginkan ya Lalu aduk Setelah itu saya beri toppingan keju deh Nah hasilnya seperti ini ya Mams Mudah dan simple kan Selain itu biskuit promina meri susu ini Saya juga sering mencampurkannya dengan sun rasa kacang hijau Lalu saya berikan air secukupnya Hingga mencapai kekentalan yang saya inginkan Lalu aduk Ini dia hasilnya Mams Ini saya tidak kasih topping keju Kalau Mams mau kasih topping keju juga tidak apa-apa Disesuaikan saja dengan selera bayinya ya Hmm dedek shiva suka Mams Sampai mau terus Alhamdulillah cemilan untuk dedek shivanya sudah habis nih Mams Silahkan dicoba ya resep ala-ala saya yang super simple dan muda ini Semoga bayinya suka Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya Agar saya semangat terus dalam membuat video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax